Gibran pada kesempatan ini meresmikan pembukaan gereja GKJ Seharusnya kepala daerah ya seperti Gibran Mengakomodasi semua kepentingan umat beragama apapun Saya tahu Gibran juga getol mendirikan masjid Tapi Gibran juga mengakomodasi pendirian rumah ibadah agama yang lain Mas Gibran ini wali kota muda yang keren Solo itu kota majemuk yang warganya terdiri dari banyak suku Peras agama, bahasa, berbeda bentuk wajah Bahkan pilihan politik Maka dari itu mas wali tidak ingin Solo itu cuma tampil satu wajah saja Makanya, sebagai kepala daerah Mas wali ingin menunjukkan seribu wajah Surakarta Sesuai dengan ragam wajah warganya Semakin hari, semakin menarik saja kota Solo ini Setelah dipimpin oleh Gibran Raka Bumi Raka Kota Solo menjadi magnet baru Gibran benar-benar menjadi pusat perhatian Dan memang layak untuk didekati Kiprah wali kota Solo ini juga ternyata benar-benar hebat Dan memang pantas kita akui Bukan karena dia anak seorang presiden Gibran banyak merubah wajah kota Solo menjadi lebih baik dari sebelumnya Indonesia sejak dulu kalah Tetap di uja-uja bangsa Kalau wali kota Cilegon menolak gereja Gibran justru meresmikan gereja Dan menitipkan harapan Solo untuk dunia Kadrun nangis-nangis Pemimpin daerah Cilegon yang belum lama ini Mendukung penolakan pembangunan gereja di kotanya Tampaknya perlu sempatkan waktu untuk main ke Surakarta Terus belajar dari Gibran Raka Bumi Raka Mengenai arti menjadi pemimpin daerah Yang mengayomi semua agama Ya, belum lama ini Gibran selaku wali kota Surakarta Menandatangani peresmian gedung gereja Milik gereja Kristen Jawa atau GKJ Dan Nogusuman Surakarta Tidak hanya hadir sebagai seremonial Belakangan karena menjabat sebagai wali kota Dan berstatus sebagai anak Jokowi Tapi Gibran menunjukkan semangatnya Sambil menitipkan harapan bagi gereja itu Saya silaturahmi Kebangunan yang lama sebelum Natal kemarin Tepatnya masih kecil Sekarang lebih megah Dan kapasitasnya lebih besar Harapannya Jangan sampai kegiatan-kegiatan dibatasi Hanya karena Covid Dan gereja juga menjadi tempat untuk berkumpulnya warga Untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial Ini sih pernyataan yang keren Dari Mas Gibran Dia justru mendorong agar gereja terlibat aktif Menyelesaikan masalah sosial Yang berarti peran gereja diakui Dan diharapkan dapat memberikan kontribusi Yang nyata bagi warga Surakarta secara umum Tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun golongan Cara mewakili pihak gereja pendeta Uri Christian Saktila Bakti menjelaskan Bahwa bangunan gereja yang baru melambangkan Bahteraan Nabi Nuh Dan tanpa pagar dengan maksud visi-misi kami Menjadi gereja yang acur-acer Menghidupi filosofi Jawa Dengan makna Menghancurkan keikasan diri acar Dengan harapan gereja yang berbaur dengan masyarakat Kita pengen gereja ini menjadi bagian masyarakat Dalam modernisasi agama Kehidupan budaya, seni, dan seterusnya Ini juga keren Sepertinya memang saya ketahui dari budaya hidup jemaat KKJ Yang memang sudah membaur dengan masyarakat Juga berpartisipasi aktif Supaya kehadiran gereja bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Berarti dari sudut pandang ini Saja kita bisa melihat Bahwa penolakan gereja yang malah didukung oleh wali kota Dan wakil wali kota Cilegon itu Justru akan merugikan masyarakat Cilegon itu sendiri Yang dimiliki oleh gereja Akan seharusnya dapat dimaksimalkan Ya dengan cara mendorong agar gereja ikut berpartisipasi aktif Dalam menangani permasalahan di daerahnya Tidak hanya berkutat pada urusan internal gereja Kalau mau bikin gedung buat ibadah saja dilarang Kan menjadi rugi nih Cuman itulah fakta di negeri ini Masih ada kepala daerah yang seharusnya Menegakkan konstitusi dan menjamin kebebasan beribadah Bagi warganya Eh malah pemimpinnya setuju dengan penolakan gereja Yang bertentangan sama konstitusi Dan lukai semangat keberagaman Dalam kehidupan bersama di negeri yang majemuk ini Nah bagaimana tuh menurut anda Buah jatuh memang tak jauh dari pohonnya Pepata itu nampaknya benar-benar terbukti bagi sebagian orang Banyak anak yang perilakunya benar-benar mirip sama orang tuanya Gak cuma mukanya ya Nah salah satu contoh dari buah jatuh tak jauh dari pohonnya Ya Gibran wali kota Solo Sekaligus putra presiden Indonesia Jokowi Cara kerja pola pikir serta perilaku Gibran Nampak begitu mirip dengan Jokowi Gibran mungkin punya masa kecil berbeda dengan Jokowi Gibran sepertinya yang gak pernah merasa hidup susah Ya paling hanya di awal-awal saja ketika bisnis Jokowi sedang mendapatkan badai berbeda dengan Jokowi Yang sejak kecil sudah hidup susah Bahkan sampai awal-awal menikah Jokowi belum bisa langsung berjaya Namun hal tersebut gak terlalu berpengaruh kepada sikap dan kepribadian Gibran Kalau wali kota Cilegon menolak gereja Gibran justru meresmikan gereja Dan menitipkan harapan Solo untuk dunia Kadrun nangis-nangis Pemimpin daerah Cilegon yang belum lama ini Mendukung penolakan pembangunan gereja di kotanya Tampaknya perlu sempatkan waktu untuk main ke Surakarta Terus belajar dari Gibran Raka Buming Raka Mengenai arti menjadi pemimpin daerah yang mengayomi semua agama Ya belum lama ini Gibran selaku wali kota Surakarta Menandatangani peresmian gedung gereja milik gereja Kristen Jawa atau GKJ Dan Nokusuman Surakarta tidak hanya hadir sebagai seremonial Belakangan karena menjabat sebagai wali kota Dan berstatus sebagai anak Jokowi Tapi Gibran menunjukkan semangatnya sambil menitipkan harapan bagi gereja itu Saya silaturahmi kebangunan yang lama sebelum Natal kemarin Tepatnya masih kecil Sekarang lebih megah dan kapasitasnya lebih besar harapannya Jangan sampai kegiatan-kegiatan dibatasi hanya karena COVID Dan gereja juga menjadi tempat untuk berkumpulnya warga Untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial Ini sih pernyataan yang keren dari Mas Gibran Dia justru mendorong agar gereja terlibat aktif menyelesaikan masalah sosial Yang berarti peran gereja diakui dan diharapkan dapat memberikan kontribusi Yang nyata bagi warga Surakarta secara umum Tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun golongan Cara mewakili pihak gereja pendeta Uri Kristian Sakti Labakti menjelaskan Bahwa bangunan gereja yang baru melambangkan bahtera Nabi Nuh Dan tanpa pagar dengan maksud visi-misi kami Menjadi gereja yang acur acer menghidupi filosofi Jawa Dengan makna menghancurkan keikasan diri acer Dengan harapan gereja yang berbaur dengan masyarakat Kita pengen gereja ini menjadi bagian masyarakat dalam modal Indonesia tanah air peta Pusaka abadinan jaya